Presiden Jokowi Dodo meninjau kerusakan jalan di Kabupaten Muarujambi, Provinsi Jambi pada selasa 16 Mei 2023. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam kesempatan itu, Jokowi memastikan perbaikan jalan di Jambi, baik jalan yang berstatus jalan provinsi maupun kabupaten, akan diambil alih oleh pemerintah. Didampingi Gubernur Jambi Al-Haris dan PJ Bupati Muarujambi, Bahyuni Jokowi menyindir kondisi jalan yang ditemuinya saat kunjungan tersebut. Dia membeberkan dari 1.030 km jalan provinsi di Jambi, 250 km di antaranya dalam kondisi rusak. Sedangkan dari 1.300 km jalan nasional di Jambi, 130 km di antaranya rusak. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Provinsi Jambi, dari sepanjang 1.032.844 km jalan di Jambi, 77.365 persen di antaranya dalam kondisi mantap. Staff Kehumasan Dinas PUPR Provinsi Jambi, Denny Ivan Trishana menyampaikan, pihaknya menargetkan 80 persen jalan di Jambi berkondisi mantap pada tahun 2023. Demikian informasi terkini, Syedara Lon, saksikan terus beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun seramines.com